Pembalap Repsol Honda, Mark Marquez, membuat klaim menarik soal sirkuit Mandalika setelah menyelesaikan sesi balapan di MotoGP Qatar 2022. Secercah cahaya bak menyinari tim Repsol Honda pada gelaran MotoGP 2022. Usai dua musim penuh nelangsa, Repsol Honda tampil menggila pada MotoGP Qatar 2022, Minggu, tanggal 6 Maret tahun 2022, di sirkuit Lusail. Bagaimana tidak, podium ketiga berhasil diamankan oleh salah satu pembalap MotoGP dari tim Repsol Honda, Paul Espargaro. Di sisi lain, pembalap Repsol Honda lainnya, Mark Marquez, juga tampil meyakinkan dengan menyabet posisi kelima. Kalah dari Paul Espargaro, Mark Marquez tetap puas dengan hasil MotoGP Qatar 2022 yang ia rengku. Bagi Mark Marquez, 11 poin yang ia koleksi jauh lebih baik ketimbang terlalu memaksa menang dan terjatuh dari motor. Saya berhasil menggondol posisi terbaik yang bisa saya amankan, ujar Mark Marquez dilansir juara .net dari Jipon. Jika ini terjadi 4-5 tahun yang lalu, saya pasti sudah berusaha untuk menang atau malah terjatuh dari motor. Hari ini saya sudah memilih kecepatan. Saya bisa bilang bahwa 11 poin jauh lebih baik ketimbang terjatuh dari motor, imbu pembalap MotoGP asal Spanyol itu. Mark Marquez memang berhasil mengamankan posisi kelima yang tentunya sangat bagus. Meski begitu, ia punya gap atau jarak yang cukup lebar dari juara MotoGP Qatar 2022, Enea Bastianini. Menilik kondisi tersebut, Mark Marquez tidak bisa memungkiri bahwa ia masih belum nyaman dengan motor baru Honda. Saya masih belum nyaman dengan bagian depannya, tutur Mark Marquez. Benar bahwa kami masih mempelajari motor ini setiap kali saya menungganginya. Saya tidak banyak mengotak-atik pada balapan kali ini, hanya fokus pada garis balap dan cara mengendara. Ini adalah perubahan yang besar, tetapi ada potensi yang luar biasa di sana, imbunya. Dari komentar soal motor baru Honda ini, Mark Marquez kemudian membuat klaim menarik soal sirkuit Mandalika. Ia menyebut sirkuit Mandalika sebagai salah satu dari tiga track yang menguntungkannya. Lusail adalah sirkuit di mana biasanya kami menemui kesulitan, ujar Marquez. Beberapa sirkuit yang lebih menguntungkan bakal segera kami libas, Mandalika, Rio Hondo, Argentina, dan Austin, Amerika Serikat, tambahnya. Masih soal sirkuit Mandalika, Marquez merasa track tersebut lebih mudah digunakan untuk mempelajari motor baru Honda. Di Mandalika, akan lebih mudah mempelajari motor RC213V, tukasnya. Karena di Qatar, kami hanya bisa mempelajarinya saat siang hari, pada latihan pagi itu tidak berguna. Hal ini berbeda dari di Indonesia, yang mana kami bakal punya dua latihan sesungguhnya, ungkas Marquez. Menarik menantikan Kiprah Marquez pada MotoGP Indonesia 2022 mendatang. Apalagi, hasil tes Mandalika yang manggung pada bulan Februari lalu memang membuat Repsol Honda percaya diri.